Intro Rencana pembangunan tempat isolasi mandiri yang representatif sebagai upaya penanggulangan bencana non-alam COVID-19 di tengah pandemi dipersiapkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Ketidak tersediaan tempat isolasi mandiri selama ini membuat pemerintah Tanah Datar mesti merujuk pasiennya ke ibu kota provinsi, yaitu kota Padang. Menurut Bupati, ketersediaan tempat isolasi yang representatif penting diwujudkan sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Selama ini, masyarakat enggan untuk disolasi di luar kota dan lebih memilih melakukan isolasi mandiri di kediaman mereka masing-masing. Selain itu, ketersediaan tempat isolasi mandiri juga sebagai upaya meyakinkan masyarakat luar jika pemerintah daerah serius dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Terlebih, Tanah Datar sangat bergantung pada sektor pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Bagaimana penanganan ini cepat terjadi. Memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sangat penting. Insya Allah, kami seharusnya melihat tempat isolasi mandiri untuk OTG. Ini sangat penting. Ketika kita mempunyai, kabupaten kita mempunyai tempat isolasi mandiri, tentu pariwisata-pariwisata, wisatawan yang datang dari sumbar, luar sumbar, maupun luar negeri akan nyaman ke sini karena mereka yakin, mereka trust kepada pemindahan Kabupaten Datar dengan penanganan COVID-19 yang sangat bagus. Sebelumnya tempat isolasi mandiri telah disediakan di Islamic Center yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Tanah Datar. Namun sayang, tempat isolasi tersebut hanya digunakan satu kali saja di awal pandemi lalu. Demikian laporan Erika Yudra Marta, TVRI Sumatera Barat.